Jadi urib ini ayo dirumus ke meneskanti sederhana Ayo golek gampangnya sehingga ngel-ngel dan ojo ngel-ngel-ngel sehingga gampang-gampang Saya ini urib ini di dunia itu barang sederhana di ngel-ngel Dalam segala bidang Nah saya ini ayo golek jani islam ini gampang banget Ngel-ngel di mencapai akhirat atau mencapai dunia Ini bab dunia itu ruwet rakaruan itu Kerengan Ini saingan dari presiden saya melu presiden yang menang Coba Itu ruwet rakaruan-karuan Kalau itu salah, itu salah, itu salah Ini akhirat itu sederhana Yang penting kue orang nyolong Yang merluru kue orang nyolong Orang merendahkan maradabat orang Ini divini sini kan jangan nabi nge Nomor telu orang matenis sopo-sopo Angger kue uribmu kue ranyolong Nomor luru orang merendahkan orang menghina orang Nomor tiga tidak membunuh Kue wistekan akhirat Masa iki neng dunyoy kan disini kan wong nyolong Wong merendahkan di medsos Sampai di seragen itu ada kelompok paidologi Saking keselit di paido Wengene salah ngono salah Tapi itu rute Kupuluan bitah Tapi itu rute G Satu Nomor dua gini Beliau tadi kan mengatakan Menyatu di dalam satu aspirasi dan prinsip Serta perilaku yang kompatibel satu sama lain Atau sing Saling manfaat satu sama lain Saling bermanfaat dan saling mengamankan satu sama lain Kue bicaranya Apa namanya Itu kita bangun terus menerus di setiap tempat Nek kue mengandalkan negoro Negoro raih saw mempersatukan rakyatnya Nah kalau saya tahu Setahu saya Kan gini Ada istilah ini Ada ibadah Mahdoh Ada ibadah Atau ibadah Mu'amalah Kan itu pembagian ini Nek kue sholat jemwah Sholat subuh Saat itu rute Kue mahdoh Apa mu'amalah Nek kue macul Neng sawah Kue utak kudek kerajinan Kue ngayi ukiran Kue ibadah duduk Ya ibadah Orang ibadah tergantung Kue tinggul Perjalananmu Lemu lungo Nangkusti Allah Pora Nek kue dalam rangka lungo Nangkusti Allah Ya hijrah Ilallah Warrasul Berarti kue macul Kue ngayi kerajinanku Yang ibadah Neng duduk Mahdoh Melainkan ibadah Mu'amalah Oke Nah Saat itu manakipan Ibadah mahdoh Apa mu'amalah Mu'amalah Ya Orang manakipan Apa apa Anggar sholatmu Jangkep lima Jumwan Neng duduk Neng duduk Neng apa manakipan Elek Ojo menekok manakipan Wong macul Wahab Kok anggar Tinggul Kusti Allah Ngibetan Oke Nah saiki naik negoro Kue ngayi negoro Tujuan Tujuan Ben iso bareng-bareng Menyejahterakan Satu sama lain Kira Bareng-bareng Bendue Keamanan Mempertahankan Seluruh bangsa Dari ancaman-ancaman Dari luar Maupun dari dalam Dirinya sendiri Kuing ibadah Orang Ngawin negoro Ibadah Orang Apa Mene Pancasila Ini nomor Siji Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi sejak awal Negara kita itu Sudah diniati Untuk ibadah Dalam bentuk Negara Nek Kudya jeningi negoro Nek cilik jeningi keluarga Kue berkeluarga Rabing Ibadah Orang Ibadah Cuman itu namanya Mu'amalah Ya jadi Berkeluarga Tahlilan Macul Nekawin negoro Nekawin konstitusi Pilkades Pilpres Sebenarnya berada Pada tempat Yang bisa kita niati Sebagai ibadah Mu'amalah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ibadah Mahalau itu Senggawi Gusti Allah Kue gari Kiyopora Nek mu'amalah Kue dewi Senggawi Ojo menek Kok jam iya Manakib Wang sing Lumpuk Mergo podoh-podoh Semang mancing Wih so gawe abek kok Ngibetan Kelab Vespai So gawe abek Kelab CB So gawe abek Ini ngorau no penggemar gablet Terus Ngelumpuk Menakibkan Tapi Pokoknya kita tahu ya Bahwa itu Itu semua baik Jadi Saiki Nek NKRI Ini adalah Alat ibadah Ya Saiki Nek Allah Mengatakan Ini Jailun Fil Adhi Khalifah Aku menciptakan Adam dan anak turunnya Untuk Menjadi Wakilku Menjadi Sekcamku lah Kira-kira gitu ya Menjadi Perwakilanku Khalifah itu kan Gini pak Kalau depan Amam Kalau kanan Apa pak Ya Yamin Simal Belakang Kholf Uangnya Khalifah Jadi Khalifah adalah Uang Melaku Muruni Allah Muruni Allah Kira-kira Kanjeng Nabi Kira-kira Muruni Kanjeng Nabi Ngetuk Dalani Allah Kalian Nabi Nabi Jadi Yang Ngomong Ini Itu Itu Karena Masyut Ini Dalani Saya Kutakon Isara Kwe Bali Orang Akhirat Kwe Kwe Harap Misalnya Orang Akhirat Kwe harap nanti gue ke rumah sahamu Nekwes mati yur leren ngunuh yur wiserano masalah apa-apa ngunuh nah terus gunanya mongkarnakir apa rokep adet terus bih tempilingnya kue engkau durung mari legele jadi bisa enggak kita ada enggak kemungkinan lain kecuali kembali ke Allah ada enggak kemungkinan lain nah tapi gelmurah gelm kudu kalakoni gelmurah gelm kukwe kudu tekan kono roh diatan mulanik ayatnya apa ya ayat Tuhan nafsul mutmainlah irji ilah robbiki roh diatan mardiah coba ayo di onyak sidik sing diceluk gusyalog sing ya ayat Tuhan nafsul mutmainlah sing dicelukki sing jiwanya sudah mutmainlah sudah tenang orang berdedek badunya orang nyonggok nyonggok nek dunyoknya potoh harta benda kekayaan kekuasaan popularitas apa meneh pemilikan gindunya tadi kuewes tenang kue melarat rapopo suge rapopo ngongkabewa ikus di Allah ini ya kue dati bupati monggo ora dati apapora masalah sing penting kue tetep menuju Allah kan itu namanya mutmainlah ora kegandolan sing ngora-ora bahkan di jahati wang rapopo anggero cuju aku sing jahati wang langit api ndita dolem apa mazlum dolem itu menjahati mazlum di jahati kue melendi saya dina alib bina bitalib menasihati kun magluman walata kun doliman kue nek kepeksa milih diantara dua iki opo wang sing dolem opo sing didolimi milie didolimi tapi aku saat ini tak terjemah kue milih ngablok apa dikablok dikablok air ini gitu ya jelas ya oke jadi teman-teman sekalian kita enggak punya kemungkinan lain kecuali kembali kepada Allah tadi kan ya ya Tuhan nafsu lumayan tadi naik kue durung tenang nyurku engkau dicubuk nyawamu karu malekat izra'il kue sinduh ganjelaning nguburan suwe go prosesnya mulanya mulai saiki rasa ngetani sing ngerti arep mati tanggal biro sobo ono sing ngerti orang jadi kapan kue kudu siap mati sekarang juga kita harus siap mati betul nggak sop kue ngerti rasa jameneh mati orang orang ngerti kek-kek engkau saat jameneh mati jadi kue saiki kudu siap nah itu rahasia Allah itu kue namanya oke jadi saiki kue aja kegandolan opo opo mulane seneng manakipan ben kue iki kisen Allah jiwamu dirimu hatimu dan fuad maupun afidahmu ada hati kecil hati besar hati yang bermacam-macam jiwa yang bermacam-macam di dalam dirimu tumut ma'inna irji'i ila robbiki bayangkan bukan robbika karena jiwa itu feminin hati itu feminin Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan tapi Allah menciptakan potensi laki-laki dan potensi perempuan nek potensi kelagianmu kuat kue dati roong lanang nek potensi keperempuanan kuat dati uang beto nek potensi nerodo kacau dati banci nah banci ora noru musih di dalam Al-Quran maupun hadis rasa kok urus berarti dia urusan Allah kue ora mudeng banci kue mulane winyono miral ning malang kita unggah kue kue ya aku orang urusi miral aku ngurusi dia manfaat opora dan ternyata dia sangat bermanfaat untuk soal lingkungan hidup di daerah sumber berantas sama ya terus kata berikutnya saya harus anda pahami rodiyah artinya apa kue ridho mardiyah kue diridhoi jadi dsendir diridhoi apa meridhoi gue lah selalu nyalo ya Allah saya mohon ridho mu lu kue dirung ridho ko mulane sibuklah dengan ridho kepada ketentuan Allah otomatis akan mendapatkan ridho dari dimana gue nuntut ridho Allah terus nanti kue dewe orang tau lilo gitu kue wiskadung rabi karu kue wiskadung lilo bener ya anakmu laki orang bisa ngerenyanaknya dewe ta isyara kue gawe anak kue renyanaknya irungi doonis mene gitu suk-suk tinggi badan gak rasa tak kue kue kuduri darah begitu anakmu lahir kue ridho bener ya jadi saya ngelipkan satu apa namanya satu anjuran ayo belajar ridho maka otomatis mendapat ridho nek kue nuntut terus ya Allah ridhoi lah kue ridho lah aku uang kue dewe kukian orang ridho kahanan kaya inang Indonesia ini anjel orang untuk ridho kue ukan diri donguk karo orang ridho uke orang ridho wes aku orang perlu ngerasani Jakarta dan nasional aku ngerti ini nang dison teso sebab teori baru ilmu sosial di dunia ini negara tidak bisa menyelamatkan diri kecuali rakyatnya di distrik masing-masing itu baik kalo rakyatnya abik negara ini selamat nge presiden ini elek urung karuan hancur ya ning anggir rakyatnya abik di daerah-daerah Indonesia akan selamat mulanya aku keliling aku nanti pamriho popo kejopo ketemu karo kue bengkue karo aku sinau dati wong ape oke ngelintoh nah saya tegok ngoyongnya nge aku nge lo elek apa iba kita ngelumpuk nge jen sing elek apa nih lanang wedok campur elek orang ini pak ya i gilan ang wedok campur loh i gue kelilingan orang nek ki wamugi lanang po wedok kelilingan orang lah orang kelilingan toh ni gini orang urusan lanang wedok urusan lanang wedok bikin diwuru kasur mengenai orang urusan lanang wedo jadi uang itu bertingkat-tingkat siji kue benda materi turok debu wes benda yang tumbuh jeneng apa benda yang memuai sel-selnya dua jadi empat empat jadi lapan lapan jadi enam belas terus berarti dia memuai atau tumbuh jeneng jenengi widwitan tuh makhluk ketiga makhluk pertama nuno hamad kedua materi ketiga widwitan terus ono makhluk sing iso cukul tur iso bergerak iso melaku jenengi kewan jadi kayak kewan kuih ono sak durungi menungso nah menungso itu adalah pemuayaan atau evolusi dari makhluk-makhluk Allah benda atau materi atau turok yang tumbuh yang bergerak Hai dan punya akal strip nafsu Hai gue nanti akal tok yora ora-ora gairah neng dinafsu tok yamudar Yara maka ada pernikahan antara akal dengan nafsu akal ikutu bekerja untuk mengontrol nafsu nafsu ngutu gelem nyang-nyangan karo akal gue nanti karepmu rabi piro aku takut mas karepmu rabi piro lu gila keputusanmu karepe sing asli asli ngeleng-geleng gimana ya lima sepuluh ambok satus ya neng akalmu bekerja sing api ki kabe ki kudu ngerti batasi makanya elmune nomor siji iso ngegas kudu iso nge-rem iso nge-rem kudu iso ngegas makanya uribki orang meng pelampiasan tapi pengendalian gue jalan misalnya gini ono kue di tiga macam lagi kue lah seneng kabe nih opo Arab kok pangan kabe kue kudu milih siji Yara setelah milih siji itupun kue kudu nentok kek sepiro jadi penting mana ilmu kebebasan atau ilmu pembatasan sinawu sekolah majelis taklim manakiban seterusnya itu untuk mempelajari kebebasanmu pelampiasanmu ngegasmu opo ben kue pinter ngerim pinter ngerim tuh kusya Allah diwe ngerim bayangkenek kera dirim terus tambah gede tambah gede modera wik terus kamu mau tuku celana nanti yara numpak becak becak era cukup yata syukur Allah ngerim wismunu waili apa mana seng ora direm siji kue setelah tiap yur piye ku eh kue orang direm telung puluh centena ngeluh kue tujuan yang dibawah 15 tuh kue bayangkenek nganti seat meter Allah membiarkan nyun sawu ya gue seneng banget doang ini anggar babku ini gue seneng orang karu-karuan ya nanti 1 meter, nanti tolong meter jadi gue toko pengajian itu ada nyewa becak ke ini terus harap gue wadw kabotan ditemaknya becak di pelengkir kayak gini wc sejauh aduh-aduh aku bener gue ini, gue ini lah utang murung kok bayar tapi tak hibur malam ini kita teruskan, kita teruskan oke tadi kan kita mengatakan roh di atas mardias jadi sinaw ini nomor jijik, duduk golek ridho, neng kue sinaw ridho aku mau ketemu uang di hotel beliau tadi, di hotel Sailendra itu orang yang ora terimuan ngine raridho mono raridho gitu ya ngine mengeluh mono mengeluh akhiri stres gitu ya mau kok aku seumur hidup, aku penuh tidak ridho, neng tak gawir ridho dan aku tidak terimu indonesia kok yang ini dan aku tidak utak, aku tidak akal, aku tidak hati, aku tidak aku mau kok urib yang benderi koyang ini, ini kok dua koyang ini aslin aku tidak ridho neng mergo aku isi naunang gusti Allah alam alam al insana malam yalam, aku belajar ridho orang aku yara isi ngatur urib, orang aku ini bal balan ngelebok kibar nanggapa ngurung karwan iso yara ambuk ampua koyang apa mesio apa mesti melebu naik penalti kue lana ngekoyang apa apa mesti bojumu meteng oke lho sing sambat ngekoyang aku kawin tulung tahun limang tahun wulung tahun ura meteng terus cak ngekipripo ngekipun wulung tahun dereng gada anak kwek karpe bie nang aku ngomong ngekoyang lho maksudmu kong gawe anak karo kujumu bie ura ya tapi ingati maksudnya berarti kita itu tidak punya kemampuan menentukan apapun kecuali yang dikasih Allah secara terbatas kwek raso ngay rambut ning dikai kebebasan rambutmu arep ko miring ke nengen kongi walak ming ngekoyang kwek isamu mingkoyang kwek isamu mingnuroni bojumu meteng ura meteng senen tokke Allah laneng pa wedok senen tokke anakmu pinteropo rapinteropo senen tokke nah itu nanti satu bab yang akan kita belajar bersama-sama kesalahan seluruh dunia itu luar biasa di dalam memperlakukan kehendak Allah ada amrullah ada idhnillah ada pokoknya Allah itu punya beberapa treatment kepada hambanya terutama manusia oke nah sekarang kira-kira setelah rotiatan martiya tadi kan kita sudah bilang bahwa nek kwe sholat subuh biberarti mahgog mahgogi karanganmu apa karangani Allah nah nek manakipan karangani Allah apa karangani menungso menungso saya Abdul Qadir Jaileni yang dipercaya oleh berjuta-juta umat sehingga dinut dan dinut mergog di dalam manakipan itu tetap ada pasal wasilah melalui atau kepadakan nabi Muhammad SAW kan isinya kan solawat-solawat juga banyak kan begitu jadi tidak mungkin tidak mungkin kita tidak berwasilah kepada Rasulullah wong kwe doi rasa diandalki makanya Allah sendiri tidak akan memasukkan surga kwe ki mergo amal solehmu ning Allah melepuk-melepuk kwe ni suariko mergo Allah nyayangi kwe merahmati kwe cerah ya sebab kwe amal soleh kwe hebati kwe kwe manakipan mbok nganti bendat ngaseh ning ora cukup tinggung bayar utang marang kusya Allah kabe utang lho rambutmu tuh kuning di kwe ngga idewe apa dihutangi kusya Allah dihutangi meripatmu hirungmu isi penuhu barek nafas semua wikis apa ini seng marak kekwirip lak isi lambekan tau Agus Jalan ni arep mati ini kan gampang tau berberber oksigen ditarik ya mokar kwe nah kwe utang apa kusya Allah memberi sodako memberi rahmat tapi maksud kwe orang kerasa utang orang maturnuhun maturnuhun itu kan dalam rangka membayar hutang jadi kwe amal solehmu sepanjang hidup tidak cukup untuk membayar hutangmu kepada Allah SWT tidak cukup untuk mewujudkan rasa syukurmu kepada Allah SWT betul enggak nah maka yang kita cari adalah rahmat Allah gelem mana kipang ben kusya Allah sayang karo kwe lakon tau kwe gelem nyambut gawe utak utak bikin kerajinan bikin ukiran segala macam ben Allah sayang karo kwe ben Allah melanjakan rizkimu orang merga kerja kerasmu kwe untuk rezeki kerja kerasmu kwe di dirimu Allah dibuji oleh Allah terus kwe dilimpai rezeki ngelur ya urut uratan yang urut uratan untuk kwe gitu ya Bapak ya ok